Halo selamat pagi Halo semua maksa kembali lagi Wow udah hampir tiga minggu lebih mama enggak pernah vlog video enggak pernah plus video karena ada urusan urusan banyak ya jadi hari ini Mama mau buat seperti biasa karena ini udah udah berjalan menuju ke jam setengah tujuh jadi harus masak dan hari ini Mama memasak ikan bakar Wow teman-teman tahu enggak ikan makarnya seperti apa besarnya karena satu biji itu ada 1 kilo 2 oz itu udah udah besar ya teman-temannya jadi Mama mau membakar ikan itu karena ikan bakar mujahid itu sangat Wow favorit banget ya jadi pagi ini Mama mau masak dan untuk menu hari ini buat Mama dan keluarga Mama kebetulan Mama jauh dari suami jadi Mama tinggal bersama Mama aku Bapak jadi sama abang Aksa kami hanya tinggal bersama yang lainnya sejauh-jauh jadi untuk apa makanan kami untuk pagi hari ini yaitu ikan bakar teman-teman tahu ikannya sebesar apa Oke Mama akan bagai tahu ikannya dan lalapannya untuk panggang Mama kan beda-beda cara style orang membuat untuk meracik untuk bumbu si ikan jadi Mama ada buat bumbu tersendiri dan untuk bumbu sembel-sembel luarnya nanti juga Mama udah sediakan Oke teman-teman Mama akan bagi tahu bahan-bahannya dan lalapannya dan resepi untuk membuat si ikan bakar Oke teman-teman Mama akan bagi tahu ikannya ya aduh ini ikannya teman-teman ini ikannya satu kilo dua oz ya ini udah dibela dua ya teman-teman dan udah dipotong-potong di sini ya ini dipotong-potong sesuai apa nanti bumbunya sama asamnya bisa merosak ke dalam si ikan dan ini ikannya kita bakar bukan seperti ini tetapi udah dibela dua udah dibela dua seperti ini nanti kita bakar di dalam apa di atas arangnya arangnya supaya tetap wangi gitu oke bedanya kalau orang-orang sana bakarnya pakai open ya masa bakar ikan pakai open sama pakai arang itu beda lebih enak itu pakai arang dan wanginya pun ikannya pun wow lebih enak ya oke untuk bumbu si ikannya mama buat sangat simpel yaitu ini ada dua jeruk nipis ini jeruk nipis ini akan mama akan mama masukkan ke dalam si ikan supaya uap si ikan itu hilang jadi yang pertama nanti mama akan peras jeruk nipis ini untuk mama satukan ke semua bumbu ikan eh ke semua ikan nanti ini dua biji jeruk nipis ya karena ini sangat bagus karena kan ikan-ikan seperti ini kan amisnya sangat wow ya tapi kalau kita peras kalau kita ulesin pakai si jeruk nipis kita tabur dulu yang pertama jadi rasa amisnya itu hilang gitu ya jadi ikannya pun segar oke mama gunakan dua jeruk nipis dan untuk bumbunya bumbu untuk panggang mama itu sangat simpel mama hanya buat bawang putih sekitar 9 siung sama jahe kebetulan jahe tinggal sikit ya ini ada jahe bawang putih dan sini mama mau buat si merica ini merica merica bubuk dan mama buat apa masako masako tambah lagi satu garam jadi inilah bahan mama akan mama apa akan mama tumbuh halus dan mama satukan sama si merica masako sama garam akan mama ulek pastu mama mama apa mama satukan dengan si ikan jadi mama akan tunggu sekitar 10 menit supaya bumbu yang udah mama resepi tadi terserat sama si ikan baru udah kita panggang gitu ya kan oke dan untuk lalapan mama pagi hari ini yaitu teman-teman wow sangat 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 yaitu sayur selada ada timun ada tomat dan yang paling waw nya itu adalah si tai tai oke inilah sayur lalapan mama untuk melengkapi si ikan bakar mama oke dan untuk bumbu untuk bumbu bumbu apa nya bumbu sambalnya sini mama menyediakan ada andaliman andaliman teman-teman tau ya kan kalau kita sama-sama orang Batak pasti tau ya kan rasa andaliman itu seperti apa karena ini sangat enak ya sangat enak ya apalagi tomat dengan si cabai rawit dan si bawang merah andaliman cabai rawit bawang merah inilah akan mama tumbuh nanti untuk menjadi sambalnya sambal apa sambal ikan bakar mama oke teman-teman inilah ya dan nanti sesudah nanti mama tumbuh halus ini ini mama tumbuh tidak terhalus tidak terhalus sekali ya teman-teman ya mama akan tumbuhnya yang mungkin disini yang halus mama tumbuh hanya bawang hanya bawang merah aja ini halus sedikit sama ini jadi sesudah mama tumbuh mama akan peras juga si jeru nipis dari atas jadi supaya rasanya lebih melengkapi dan lebih enak oke teman-teman mama akan mengolah dulu ya mengolah bumbu ikan bakarnya supaya ikannya menyerap dan terlebih dahulu makan menguleni si asam dulu oke ikuti mama karena apa arangnya sudah mulai masak jadi mama udah kaleng kabut memakan peras dulu si asam makan mengasami dulu si ikan pertama kita asami dulu ya supaya amis ikannya hilang oke kita akan balik kan kita akan potong lagi yang kedua mama kalau dibuatkan asam kan ada berbagai macam-macam ya mama lebih suka menggunakan asam yang ini karena selanjutnya lebih banyak masak ikan bakar ini tidak terlalu ribet karena sesudah ikannya dibakar baru masuk Oh kita hanya mempersiapkan siapa si bumbu-bumbunya aja oke maka mengambil bumbunya oke ini bumbunya udah mau blender ya memakan menyatukan tadi di dalam bumbunya ini mama udah masukkan bawang putih bawang putih merica eh apa ya merica masako garam bawang putih apa jahe mama lebih suka masukkan si bumbu seperti ini supaya dia agak masuk dulu ya meresap ya ke ikannya tadi ini garamnya mama buat satu setengah sendok supaya garamnya rasanya agak pas gitu kayaknya garamnya garamnya kurang sikit ya jadi mana mau membuat dulu dari sedikit sedikit hai 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 oke ini semua bumbu-bumbu bumbunya dan asamnya sudah masuk kita akan tunggu bentar ya supaya dia meresap oke ini akan lama tunggu sekitar 10 menit supaya bumbunya agak lebih meresap gitu baru kita bakar oke dan untuk kita bakar ikannya kita buat disini ya ini ada kuali yang udah tidak dipakai tapi inilah yang biasanya mama gunakan untuk masak apa bakar ikan ada dua macam tapi mama pakai yang ini karena ikannya agak lebih besar dan itu arangnya sudah mulai agak apa ya agak apa udah mulai masak semua ya oke nanti nanti akan dikipas-kipas dan oke deh kita bakar ikannya hmm wangi ya teman-teman oke mamakan tunggu ikannya dulu oke ini ikannya sudah dibakar ya hmm wanginya minta ampun ya teman-teman pokoknya kali ini mamakan makan banyak oke terkadang kalau kita makan ikan bakar itu nggak puas ya tapi untuk kalian memakan puas makan oke inilah tahap proses pembuatan ikan bakar ala mama aksa oke inilah tahap proses pembuatan ikan bakar ala mama aksa wow wangi 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 banget wangi wangi arangnya wangi bumbunya dan si ikannya pun hmm segar oke mama akan membuat sambalnya dulu ya mama akan tunggu si ikannya sampai ikannya masaknya dengan betul oke semoga mama berharap ikannya masak dengan sempurna oke oke mama akan menggiling si bumbu bumbu apanya ya bumbu sambal luarnya ya teman-teman oke mama akan menumbuk cabainya dulu ya makan buat sekarang sedang bumbu geling cabainya dulu pakai tangan heh tapi ini sebuah Oke, kita kan gilih Gilih yang paketanganin itu sangat lebih wow gitu ya Mama kalau dibilang itu dalam satu bulan itu bisa dibilang enggak pernah pegang gilingan karena sudah pakai blender karena yang sering gilingan itu bapak aku atau Mama jadi kalau dihitung dalam setahun bisa dikira sekali gitu ya itu dua kali pegang-pegang tumbuhan karena kan zaman sekarang kita dapat ke blender ya tidak mau yang ribet-ribet Ini cabainya ikannya mentah ya jadi ini ini tidak tidak usah kita goreng-goreng lagi Hmm, ini sudah melemasak Pak, bong, bong, merang kok sedikit terbak? Jadi ini bawang merah, jadi ini bawang merahnya Mama enggak buat ya, Mama hanya buat andaliman aja karena kalau Mama campur itu bawang merah nanti rasanya tidak apa, jadi Mama hanya buat andaliman aja karena biasanya sih Mama buat andaliman ya tadi ini yang raci itu Mama aku ini Mama hanya buat andaliman aja nanti ini ya teman-teman rasa andaliman itu sangat pedas tambah dengan cabai rawit aduh pedas banget tapi kalau kita taburi si asam jadi pedasnya netral ya terus bahkan oke ini ya cabainya udah udah halusnya udah bisa ya tidak terlalu halus sekali mamakan peras si asam oke mamakan mengambil asam oke mamakan peras si jeruk mitis mamak ambil sebelah aja ya tidak usah semua oke mamak hanya buat ini aja sedikit saja kita akan peras oke mamakan ambil batu-batunya oke baru kita satukan baru kita satukan supaya asamnya merata oke udah siap sambal untuk si ikan bakar ini sambal andaliman mama udah ready oke oke sambal andaliman mama udah siap dengan si ketulan bawang merah wow gitu jadi mama kan tengok ikan bakarnya dulu ya ini ikan bakarnya sudah mulai masak ya aduh wanginya mama jadi lapet teman-teman yang tidak melengkapi hanya si kerupuk nanti mama akan pergi beli kerupuk oke ini ikan bakar mama ini ikan bakar mama wow wanginya itu di atas itu bukan gosong ya tapi ditaburi dengan si kecap kecap taburan si kecap manis karena ikan ini sangat tebal jadi harus masak rata ya mama jadi lapar teman-teman oke mama akan tunggu ya halo teman-teman mama ini ikannya sudah ready maaf ya ini tidak gosong ya karena tadi ada 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 cempuran si kecap manis jadi warnanya agak seperti ini tapi rasanya enak enak banget ini ada cabainya ada kerupuk sayur selada petai timun tomat inilah lalapannya dan ikannya ini tara mari makan teman-teman mama selamat pagi ini ikan bakar mama sudah ready ya sudah ready halo jadi kita makan oke mama agak sinta loh halo ikan bakar mama sudah masak ini ikan bakar ini sayur lalapan mama dan ini sambalnya dan si kerupuk teman-teman kali ini mama akan makan sendiri karena mama sama bapak ada urusan di luar jadi aku makan sendiri tapi tadi masaknya ini barang-barang sama-sama dan makannya hmmm sendiri apalagi dengan suami aku jauh merantau jadi hmmm makan sendiri deh oke mama akan berdua dulu ya oke tara oke mama akan makan ikannya makan ambil sambalnya sambalnya ambil si bawangnya petai jadi tomatnya itu bukan untuk mama tapi mama sediakan untuk mama aku jadi gak mau makan oke makan-makan mari makan teman-teman mama potatnya itu namangat hmmm 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 Kita lanjut makan ya Bawang Oh, it's just a bud. Pretty soon we will bloom in the flowers just as good as being. A flower? Oh, it's just a little bud. Come on, let's get to the cafe and put these flowers and some water. Good morning, Dabble. Look, we picked flowers. They're so pretty. Hmm. Hmm. Hmm, 5-nya teman-teman. Yeah. Yeah. Here. Whoa. Grin makes me a little dizzy. Ha 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 ha. I'll get a big spizzy. Good morning, fairy friends. Hey, coffee. Fresh zucchini bread? Nice. Perfect spring days to see you bread. You're a good dude. I can't help it. I love spring. The sunshine, the flowers. Whoa, the spring showers. Even the spring showers. Even the spring showers. Yeah. Wait, what are spring showers? Sometimes in the spring it rains when it's sunny out. Just for a little water. And that's called a spring shower. Interesting. And springy. It looks like it's gonna be a very spring day at the cafe. Uh. And busy one. Butterfish Cafe. Let's get to work, team. Sweet. Hello, Butterfish here. Good morning, Mrs. Womber. How can I help you today? I'll need it one of your feet. My garden love is meeting later. I'd like something springy. Ooh. Oh. Oh. I'm gonna get some bucket too. The cake is healthy. The cake is healthy. Oh, my goodness. Yeah. The cake is delicious. And then we make an ice cream to make all the different kinds of spring flowers to put on top. That would be lovely. I just hope it doesn't rain this afternoon. That's why it's outside in the garden. Don't rain the pool, huh? It looks pretty sunny out to me. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!